Makassar, ada apa di sana Cita? Langsung mendok, beda banget. Di sana ada yang mudah meriam nih, karena sebagai wujud kebersamaan menyambut 17 Agustus 2014, hari kemerdekaan, warga di sana menggelar namanya Bursa Barang Bekas Pakai atau Garage Sale. Cita banget ini. Bursa Barang Bekas atau yang populer dengan sebutan Garage Sale berlangsung di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pesertanya tak lain warga kota. Mereka ikut menjual barang pribadi layak pakai yang tak lagi terpakai dengan berbagai alasan. Di antaranya, cinta bumi, untuk mengurangi isi lemari tanpa merugi, juga agar orang lain bisa mematpaatkannya dan terjangkau. Jadi ada sepatu, ada baju, ada dress, ada tas, macam-macam. Ada buat barang cowok juga, ada kemeja, ada celana, segala macam. Peminatnya itu apa? Peminatnya ternyata dari tadi ada rame banget, dari yang masih ABG sampai om-om, tante-tante, ada semua sih dari tadi. Produknya beragam. Mulai sandang hingga aneka aksesori. Harganya relatif ramah. Mulai dari 20 ribu rupiah per potong atau per buah. Sejak awal buka, ajang ini pun senantiasa ramai warga. Menurut saya acara ini sangat bagus ya, soalnya barang-barang bekas yang masih layak dipakai, masih bisa kita beli dan buat penjual-penjualnya juga kan untung buat mereka. Barang-barangnya cukup bagus sih, beli banyak barang. Ini ada tas, ada baju. Pasar dadakan ini sebenarnya bukan semata bertujuan menjadi arena belanja alternatif, tapi juga untuk wisata dan menggalang kebersamaan warga. Sehingga berbagai sarana pendukungnya tersedia. Bursa barang bekas tergelar selama akhir pekan. Tingginya animo pembeli juga pesertanya membuat ajang ini rencananya akan rutin menjadi agenda. Nasrudin Zailani melaporkan untuk net. Seru C, tuh ikutan. Harusnya, tapi saya juga lumayan sering ikut. Jualan apa beli? Jualan, dua-duanya sih. Jadi awalnya beli, lalu kemudian jualan. Karena lumayan banget, isi lemari kita jadi berkurang. Kalau misalnya barang-barang daripada kita nggak pakai, mending di garage sale-in, terus untung juga kan buat kita. Tapi memang tadi itu cara berkumpul warga yang beda. Luar biasa. Bisa membuka satu RT, satu kampung, bahkan satu kota Makassar tadi ya. Bisa jadi, udah rutin. Dan jadi pemasukan tambahan itu tadi. Dan kalau di Tukuni juga rezeki. Salah satunya hobi. Benar. Dan jadi bisa menghasilkan sesuatu, kan? Betul sekali.